Setelah tadi kita sudah berhasil mengatur penilaian, sekarang jika kita sudah memiliki komponen penilaian, misalnya komponen penilaian berupa kehadiran, kemudian tugas, kuis, UTS, dan UAS, kita bisa masuk lagi ke menu administrasi, lalu kita pilih gradebook setup. Komponen-komponen tadi ini sudah masuk ke dalam setiap kategori kita, misalnya untuk kehadiran diambil dari daftar hadir, kemudian untuk kuis dan tugas, kita ambil dari tugas maupun kuis dan juga lesson, lalu ada UTS dan ada UAS. Nah, akan saya jelaskan adalah bagaimana kita melakukan pembobotannya. Jadi di sini, sementara, stigma ini artinya dia adalah total, totalnya itu dari berapa komponen. Maka kita dapat lakukan di sini, kita edit, lalu kita pilih edit calculation. Nah, yang perlulah kita lakukan adalah kita harus membuat yang namanya ID number. ID number ini tidak harus berupa angka, bisa juga kombinasi dari huruf dan angka. Angka, misalnya tadi karena kita ingin melakukan untuk total kuis dan tugas, terus kehadiran, maka kita bikin dulu di sini untuk kehadiran. Misalnya ini adalah KH total. Kemudian ini adalah tugas total, lalu kita add number. Nah, di sini kita dapat melakukan perhitungan. Perhitungannya adalah sama dengan, kita kopikan di sini, KH total ini. Ini di kalikan dengan, misalnya dia bobotnya adalah 10 saja, berarti 0,1 ya. Dia adalah 10%, 0,1. Kemudian ditambah si tugas total ini. Dia bobotnya adalah 0,2. Berarti dikali dengan 0,2, lalu kita save. Ini untuk tugas dan kehadiran. Lalu untuk masing-masing kehadiran di sini, maka dia otomatis akan merata-ratakan dari jumlah kehadiran yang ada. Nah, sedangkan untuk kuis dan tugas, kita harus melakukan editing lagi. Kita edit calculation. Nah, di sini kita berikan masing-masing ID number. Misalnya ini adalah T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7. Lalu kita add ID number. Setelah itu kita dapat melakukan average atau rata-rata. Ini kita bikin kurung buka dan kurung tutup. Lalu kita masukkan komponen penilaiannya. Yaitu T1 ya. Ingat, dia harus ada double bracket. Ini koma. Ini kita copy 2. Tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Ini kita ganti jadi 2. Lalu kita kasih tanda koma di sini. Ini ganti jadi 3. Ini tanda koma. Ini ganti jadi 4. Kasih tanda koma lagi. Ini ganti jadi 5. Kasih tanda koma. Ganti jadi 6. Dan yang terakhir ini kita ganti menjadi 7. Lalu kita save. Maka dia akan menghitung rata-ratanya dari tugas yang kita dapatkan. Lalu untuk UTS, artinya di sini kita edit juga. Nah, di sini yang kita lakukan adalah dengan memberian bobotnya adalah 0,3 ya. Lalu kita kasihnya label ID number-nya adalah UTS. Maka ini sama dengan UTS dikalikan dengan 0,3 ya. Jadi UTS dikalikan dengan 0,3. Lalu save change. Nanti untuk was juga sama. Kita edit di sini, edit calculation. Lalu ini adalah kuas. Berarti kita bikin ini adalah UTS. Add ID number. Lalu ini... Kita add number. Oke, melihat itu juga nggak apa-apa. Maka ini yang menjadi... Kuas. Dikalikan dengan 0,4. Lalu kita save. Nah, setelah kita punya pembobotan masing-masing. Maka kita dapat memberikan bobot untuk course total di sini. Kita edit calculation. Nah, ini berarti course total. Ini kategori total ya. Berarti ini adalah... Anggap saja ini adalah... Anggap saja ini adalah... T ya. Nah, T. Kemudian yang... Yang... T S adalah... T S. T. Yang uas adalah uas T ya. Kita add ID number. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja. Ya, ini sama dengan... Berarti adalah... T. Ditambahkan dengan... UTS T. Ditambahkan dengan... Buas T. Lalu kita save. Untuk contoh realnya... Untuk contoh realnya... Untuk contoh realnya... Saya akan memberikan contoh pada mata kuliah yang saya ampu. Saya masuk ke bagian... G-read book di sini. Oke, di sini ada G-read book. Lalu... Ini adalah yang sudah saya lakukan ya. Nah, di sini sudah saya lakukan. Kemudian kita bisa cek... Nanti kalau sudah ada nilainya semua... Di bagian G-read report. Nah, ini dapat kita cek ya. Untuk mahasiswa... Ini tugas-tugasnya... Berapa saja nilainya. Nah, ini nanti... Kan ada. Nah, ini... Total tugas quiz ini... Dia sudah dibobot ya. Ini totalnya sudah dikalikan dengan... Kalau itu pakai 15%. Kemudian presensi juga sudah dibobot. 15%. Kemudian UTS sudah dibobot. Dikalikan 0,3. 30%. Dan UTS sudah dibobot 40%. 0,4. Nah, di sini... Toss totalnya langsung dijumlakan. Dan langsung keluar... Nilainya.